Sekarang saudara E yang polisi membunuh saudara J polisi hanya menjadi tersaksi, menjadi saksi. Nah ini kan dapat seakal itu. Logika lagi, yang biasanya yang diatopsi itu kan korban. Nah sudah, yang diatopsi itu adalah si saudara J, jadi dia korban. Tapi ternyata dia dibilang tersangka. Ini kan sudah berputar-putar gak jadi. Nah kalau dia tersangka, tersangka mana? Nah katanya dia tersangka di kasus pelecehan. Nah kalau dia kasus pelecehan, kalau dia mati berarti dia dibunuh oleh korban dong. Dia korban atau menjadi pelaku yang dia diatopsi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham. Polri buka peluang untuk mengotopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Keluarga Brigadir Nopiansyah Joshua Hutabarat atau Brigadir J meminta agar jenazahnya diotopsi ulang atau ekshumasi. Permintaan ini muncul usaha keluarga merasa tidak puas karena menemukan banyak kejanggalan luka di tubuh Joshua. Kadibumas Polri Irjen Polri Diprastio mengatakan penyidik membuka peluang untuk dilakukan ekshumasi jika memang langkah tersebut dibutuhkan untuk pengungkapan kasus. Dari penyidik terbuka, ini sesuai komitmen Bapak Kapolri bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin. Setransparan mungkin dan proses penyidikan harus memenuhi kaedah-kaedah scientific crime investigation. Kata Dedy Dimabes Polri, Jakarta Selatan pada hari Selasa 19 Juli. Dedy juga melanjutkan keputusan ekshumasi menjadi kewenangan para penyidik. Hal ini kata Dedy juga akan dilakukan oleh kedokteran forensik selaku pihak yang ahli dalam bidangnya. Kedokteran forensik Polri tentunya tidak boleh sendiri. Kami juga menghayar dari pihak luar dalam rangka untuk apa, untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai dengan standar internasional. Jelas Dedy, sebelumnya baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi Polri di Duren 3 Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir Joshua dan juga Baradai. Keduanya dikabarkan adalah Aju dan Kadif Propan Polri Irjen Paul Verdi Sambo. Pihak dari keluarga Joshua Utabarat atau Brigadir J juga mengungkapkan sebuah fakta tentang Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan sebagai sosok yang melarang keluarga untuk membuka peti jenazah. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Johnson Panjaitan mengatakan pihak keluarga meminta Brigjen Hendra dicopot dari jabatannya seperti Kadif Propan Irjen Paul Verdi Sambo. Karopaminal itu juga harus diganti karena dia bagian dari masalah dan bagian dari seluruh persoalan yang muncul karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melawangan tekanan kepada keluarga untuk membuka peti mayat. Kata Johnson kepada awak media selasa 19 Juli. Ia juga mengatakan bahwa tindakan Brigjen Hendra dinilai telah melanggar prinsip keadilan untuk keluarga Brigadir J dan melanggar hukum adat. Jadi selain melanggar asas keadilan juga melanggar prinsip hukum adat yang sangat diakini oleh keluarga korban. Menurut saya itu harus dilakukan. Tak hanya itu kuasa hukum Brigadir J juga menilai bahwa perilaku Brigjen Hendra tidak sopan kepada keluarga mendiang dengan melakukan intimidasi dan memojokkan. Terkesan intimidasi keluarga anggar hukum dan memojokkan keluarga sampai memerintah untuk tidak boleh memfoto, tidak boleh merekam, tidak boleh pegang HP, masuk ke rumah tanpa izin, langsung menutup pintu dan itu tidak mencerminkan perilaku Polri sebagai pelindung pengayau masyarakat. Selaku kuasa hukum ia juga menyayangkan tindakan Brigjen Hendra kepada keluarga Brigadir J, apalagi beliau karupaminal, harusnya membina mental Polri. Tetapi ini justru mengintimidasi orang yang sedang berduka. Begitu tutupnya. Terima kasih telah menonton!